Sandra Dewi menangis pilu karena anaknya ikut terseret dihujat netizen karena kasus korupsi PT Timah yang membuat Harvey Mois suaminya jadi tersangka. Ya, meski terlihat tegar dan masih mengumbar senyum di hadapan publik, ternyata artis Sandra Dewi memendam kepiluan atas kasus korupsi yang menyeret suaminya Harvey Mois. Saat warganet berspekulasi, terungkap alasan Sandra Dewi menutup akun Instagramnya. Ternyata ini ada sangkut pautnya dengan perlakuan netizen pada anaknya dan Harvey Mois. Sandra Dewi menangis pilu karena anaknya ikut terseret dihujat netizen. Beliau sambil menahan tangis bilang, Prof, anak saya dibully, itu yang membuat saya sakit hati. Sadis nggak? Sadislah, makanya beliau tutup Instagram. Kata kuasa hukum Harvey Mois, Haris Arthur ketika ditemui di Jakarta Barat belum lama ini. Kesediaan tersebut diungkap Sandra kepada Haris, usai suaminya terlibat dalam dugaan korupsi. Haris kemudian menyayangkan kedua anak kliennya ikut terdampak atas permasalahan orang tuanya. Padahal keduanya masih balita dan belum mengetahui apa-apa. Hal itu yang membuat Sandra Dewi sakit hati mendalam. Iya, anak kecil nggak ada kasihannya dengan kasus ini, dia tahu apa. Makanya netizen punya hati nuranilah. Kalau buli-buli harus paham benar dulu, kasusnya bisa dituntut itu, ucap Haris. Spekulasi lainnya, Sandra Dewi benar-benar terpukul hingga trauma. Ia diduga depresi dengan kenyataan pahit dalam hidupnya. Sang suami jadi tersangka korupsi dan ditahan. Bukan cuma kecewa, ia juga menanggung malu yang teramat sangat. Hujatan pun dialamatkan kepadanya.